Satu lagi nih, tempat wikendan asik yang bisa kamu datengin bareng teman-teman kalau sedang liburan ke Malang. Berlibur ke Malang rasanya belum lengkap kalau belum berlibur ke kampung satu ini. Namanya Kampung Warna-Warni. Kampung yang berlokasi di Kelurahan Jodipan ini menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kota Malang. Sebelum kamu keliling kampung ini, kamu dikenakan biaya masuk sekitar 2.000 rupiah. Gunanya untuk biaya pengecetan dan kebersihan kampung itu sendiri. Warna-warni makin kece. Ini apa sih? Kok bisa ada net-nya di sini? Ini, jadi Kelurahan Jodipan ini juga ikutan zona kece-nya net, kan? Oke, jadi apalagi ditambahin warna-warni gini, wakil juga ya. Jadi ini jadi tempat yang banyak orang pada foto di sini ya? Salahkan spot yang paling memukai. Lagi tadi. Tapi Cia tau nggak nih ya, dari yang aku browsing tadi, ternyata tadinya kampung ini itu adalah sebelas kampung terkumuh di Indonesia. Kayak gini, punguh bagus banget. Iya, tapi dulunya. Sampai ada satu mahasiswa namanya Dini. Dia itu punya inisiatif pengen nge-chat ini semua gitu loh. Iya. Tadinya tuh lagi praktek sebenernya, ujian akhir gitu loh, nggak sih kalau kuliah. Nah, tapi akhirnya diketahui pemerintah dan akhirnya di support juga. Jadi sekarang semuanya begini. Iya, hebat juga ya. Berarti dia tadi awalnya dana sendiri dong ya? Iya, tadinya buat kuliah sebenernya. Iya, hebat banget tadi. Hebatnya punya inisiatif kayak gini. Oh, ini nih ya. Kayak main cap-capan gitu. Cap-capan. Kenapa? 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 Ini kan kayak ini. Kayak biasanya kalau di Korea kan artis satu suka main cap-capan gitu. Cap-capan. Ini ada artis koreanya. Kevin Docter, domo dan segita. Ya, ngapel. Boleh capai berarti ya koreangan. Oh ya. Gak perlu mengeluarkan video yang besar, kamu bisa foto bareng teman-teman kamu. Habis ini masih ada rekomendasi tempat liburan seru lainnya loh. Jangan kemana-mana ya. itu kan inisiatifnya yah kita akan enas tapi bisa berarti-apa kamu masih membuat videonya lah itu belum kalau nampak gitu. Ini